Bro, ya kembali lagi dengan kita nih di Portal Bisnis Sekali ini kita akan bahas tentang hal yang beda mas bro ya Disini akan ngasih tau buat mas bro semua Ini ada kejadian disini soalnya ya Jadi gini, ini kejadian toko orang tewas ya Orang tewas Akibat beli barang di toko bangunan gitu mas bro ya Oke, tapi sebelum ini jangan membentuk like dan subscribe video start share ya Oke, jadi gini kita akan ngasih saya info buat mas bro semua Tentang bahaya dari metanol 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 itu kalau di toko bangunan itu namanya spirtus mas bro Ini gue udah contohnya di toko bangunan itu jual ya spirtus Seperti ini Ini metanol atau spirtus Spirtus biru ya Spirtus biru Ini spirtus biru Terus yang kedua ada namanya spirtus putih Spirtus putih mas bro Ya, ini emang beda Jadi hampir sama Hampir sama apa namanya Fungsinya Cuman yang putih ini cenderung lebih keras Dan memang warnanya tuh kayak air biasa gitu Kalau ini kan biru kayak pepsi ya Seperti itu ya Oke, disini kejadiannya gimana Ini kita mau cerita sedikit bagi mas bro semua Jadi disini ada Tewas akibat minum spirtus Jadi miras oplosan ya Dicampur spirtus Namanya orang yang minum alkohol kan udah bodoh Yang minum alkohol atau minuman keras oplosan itu Di atasnya bodoh apa? Di atasnya bodoh lah pokoknya Mbak Idiot Soalnya emang ini sangat berbahaya ya Metanol ini sangat berbahaya Oke Kalau alkohol itu namanya etanol Ini metanol Beda ya mas bro ya Jadi kalau ada orang-orang bodoh disana yang beli Di toko bangunan ya Kita toko bangunan kan gak tau ya Fungsi spirtus kan Kalau orang normal ya Dipake buat penerangan ya Bisa Terus untuk Biasanya kalau orang tambal ban ya Tambal ban yang ada ban dalamnya kan Dia pake api Apinya pake spirtus Bisa Terus yang kedua Buat pengencet-cet bisa Untuk menghilangkan karat Atau menghilangkan kotoran juga bisa Fungsinya kan seperti itu Kalau di toko bangunan Tapi kita gak tau ya Kalau ada yang beli Ternyata di oplos buat minuman keras gitu loh Kita gak tau ya Terus Metanol ini mas bro Cukup sedikit untuk membunuh ya Jadi metanol itu Kalau misalnya Kita minum sedikit aja ya Misalnya di bawah 5 ml lah ya 5 ml itu bisa membuat Apa namanya Kalau misalnya Dia pas kena syarafnya itu kan Metanol itu Kalau diminum itu Menekan sistem syaraf gitu Jadi bisa gini-gini nih tangannya Iya Gini-gini ya Istilahnya apa ya Draco terus gitu Kalau minum 15 15 ml sampai 30 ml ya Kok dia militer Sekitar 20 ml lah Sedikit cengkuk Itu bisa menyebabkan kebutaan Mas bro Buta selamanya ya Cuman Apa sih fungsinya minum-minum Minuman keras itu Orang yang minum-minum keras aja bego Terus kalau misalnya dia Minum-minum keras oplosan yang berbahaya Kayak gini Berarti apa di atasnya bego lah pokoknya Terus dia Kalau mas bro minum Di atas 30 ml ya Itu bisa tewas Ya kalau misalnya Kalau orang yang enggak Orang bodoh kan Dia ngoplos minuman keras Jadi seember gede Ini segini dicuak Sokin semua ya Segini ya Ini 700 ml padahal ya Sokin semua ya Minum bareng-bareng Mati bareng gitu ya Oke Seperti itu mas bro ya Jadi sangat berbahaya Metanol ini Atau Spiritus ini Kalau misalnya diminum Seperti itu Jadi ya Toko kebangunan kan Enggak tahu ya Mau apa namanya Kalau yang seperti ini Ternyata Suka dibuat minuman Buat minuman oplosan Jadi hati-hati Bagi Pokoknya Obat lah ya Jangan mabok pokoknya Terus kalau misalnya mabok Minum oplosan Yang seperti ini Bisa tewas Yang banyak yang Kasus Yang overdosis Tewas itu Sebenarnya Campuran-campuran Seperti ini Mereka masukin gitu loh Ya ini bukan hanya mabok Tapi bikin bunuh Membunuh ya Seperti itu mas bro Ini kejadian ya Ngati-hati ya Nomai toko bangunan kan Kita juga gak mau Misalnya Oh Dia itu Apanya mabok Overdosis Tewas Gara-gara Minum Apa Beli spiritus Di toko bangunan Itu Ya Kita juga gak enak Seperti itu ya Ya Seperti itu Bisa kalau Ternyata Kita dapat info Dari Ya yang tau lah ya Ada Nah spiritus putih ini Suka dibuat Minuman Keras oplosan Jadi Ya Ya itu buat Himpuan aja ya Ya ini yang Yang suka bikin Overdosis Dan bikin Tewas Oke Ini sekian informasi Dari kita mas bro ya Tentang spiritus Spiritus ya Ngeri pokoknya lah ya Mas bro ya Ternyata ya Ya tapi kan Mau gimana ya Kan Kalau Orang normalnya kan Gini kan Buat bahan bangunan Atau buat bahan industri Gitu kan Tapi kalau yang Orang gila Yang kayak gini Diminum Oke Mungkin sekian informasi Dari kita mas bro Semoga bisa Kita terhindar dari Perbuatan-perbuatan dosa ya Oke Kita yang Daripada Anak-anak muda lah Apa Daripada Gak jelas lah Bikin mabok lah Pemain Gak jelas Lebih baik Berkarya lah Seperti itu mas bro ya Intinya itu ya Alihkan Hal-hal itu Ke hal-hal yang Prositif gitu Misalnya banyak Waktu luang ya Positif gitu Naji kek Apa kebaca Quran Gitu ya mas bro ya Oke Ya sampai ketemu Di video berikutnya Mas bro Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati